Bismillahirrahmanirrahim Kita senantiasa diberikan kesehatan Diberikan ma'unah barokah dari Allah SWT Sehingga umur kita menjadi umur yang barokah Kita mendapatkan ilmu yang barokah Fidih ni wa dunia wal akhirah Amin ya Rabbul Alamin Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW Para pemirsa kaum muslimin kaum muslimat dimanapun anda berada Para pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali Setelah lama tidak berjumpa Mudah-mudahan melalui forum yang insyaallah barokah ini Kita bisa bersama-sama menggali informasi Sama-sama saling share Saling bertukar pikiran Dalam hal kajian sekta Islam Pemirsa Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat Yaitu pertanyaan-pertanyaan Yang membuat siah jadi bingung Ini kita akan baca dari buku kecil yang saya bawa Waktu saya menjadi mahasiswa di Mesir Ini adalah buku yang bagus saya kira Yaitu berjudul Pertanyaan-pertanyaan yang mengantarkan pemuda-pemuda siah Menuju kepada kebenaran Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Kalau disini ada 178 pertanyaan Dimana pertanyaan-pertanyaan ini Seperti yang kita tulis di thumbnail Itu adalah membuat siah jadi bingung Kelabakan untuk menjawabnya Dan ini adalah pertemuan pertama kita Di dalam membahas atau membaca buku ini Dimana buku ini ditulis oleh Sulaiman bin Soleil al-Khorashi Langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Yata kidu syiatu anna aliyyan radiyallahu imamun ma'asum Bahwa syiah mempercayai Sayyidina Ali bin Abi Talib ini adalah imam yang ma'asum Imam yang terlepas dari kesalahan-kesalahan Dari dosa-dosa Kemudian kita menemukan beliau Dengan sesuai klaim mereka Sesuai dengan pengakuan mereka Beliau imam Ali bin Abi Talib Menikahkan putrinya Yaitu Umm Kulsum Dimana Umm Kulsum merupakan Salah satu Dari anak sayyidina bin Abi Talib Dan Saudari kandung dari Al-Hasan wal Hussein Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Talib ini Menikahkan Umm Kulsum Dengan Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Sedangkan Umar bin Khattab ini Merupakan tokoh yang dimusuhi Oleh orang-orang syiah Maka dengan fakta sejarah yang ada ini Kita akan dihadapkan kepada Permasalahan Setidaknya ada dua Permasalahan Yang kedua-duanya ini akan Memojokkan orang-orang syiah Maka syiah tidak akan pernah terlepas Dari dua hal ini Salah satunya Itu sangatlah pahit Yang pertama adalah Yang pertama bahwa Dari fakta yang kita sebutkan tadi Menunjukkan bahwa Sayyidina Ali itu tidak ma'asum Mengapa kau tidak ma'asum Karena ia menikahkan putrinya Dengan orang kafir Sebagaimana orang-orang syiah bilang Jika Umar bin Khattab itu kafir Bagaimana ini bisa terjadi Jika Sayyidina Ali bin Abi Talib Itu adalah orang yang ma'asum Sedangkan beliau menikahkan putri Kesayangannya Dengan orang yang menurut mereka kafir Nah ini kan bermasalah Dan ini jelas Sangat bertentangan Dengan fondasi-fondasi malhab Akhirnya kemudian Ini akan berimplikasi Kepada Justifikasi bahwa Imam-imam selain dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Ke bawah itu Itu juga tidak ma'asum Dan ini akan menjadi bermasalah Artinya Tidak bisa menolak kemudian Bantahan-bantahan yang seperti itu Jika menganggap bahwa Sayyidina Ali bin Abi Talib Itu ma'asum Di satu sisi Kemudian Menganggap bahwa Sayyidina Umar Itu kafir Jika dianggap demikian Kenapa kok Sayyidina Ali menikahkan putrinya Dengan orang yang kafir Nah ini bermasalah Kemungkinan yang kedua Bahwa Umar Ya muslim Dan Qadir Tadu Ali Radiyallahu anhu Musaharatahu Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib Ini telah rela Telah rido Kepada beliau Sehingga Beliau Mau saja Menikahkan putrinya Dengan Sayyidina Umar bin Khattab Wahada Wahada Ini Jawaban Muhayiron Tentu Dua jawaban yang kita Bacakan tadi Ini adalah jawaban yang Membingungkan Sehingga Kita tidak bisa Menolak fakta secara Bahwa Antara Sayyidina Ali bin Abi Talib Dengan Umar bin Khattab Ini mempunyai Keterikatan yang Sangat luar biasa Kalau kemudian Keterikatan itu Diputus Cuman gara-gara hal Perkara Imamah Perkara Khilafah Maka Tentu ini akan sangat Menyayangkan sekali Ini yang pertama Kemudian yang kedua Pertanyaan yang kedua Orang Syia menganggap Bahwa Abu Bakar Dan Umar Itu adalah Kafir Kemudian kita Menemukan dalam sejarah Bahwa Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Yang merupakan itu adalah Imam yang ma'asum Menurut pandangan Orang-orang Syia Beliau itu telah rela Telah rida Dengan Kekhalifahan Dengan keimaman Dari Abu Bakar Dan Umar Bahkan beliau Ali bin Abi Talib Ini membaikat Abu Bakar Setelahnya Kemudian membaikat Umar Dan Semasa Pemerintahan Abu Bakar Dan Umar Beliau tidak Melakukan Gerakan-gerakan Separatis Tidak keluar Dari Apa namanya Dari Umar Dan Abu Bakar Wahada Yalzamin Hu'anna'aliyan Hu'anna'aliyan Hu'iru ma'asumin Nah Fakta ini Kemudian Mewajibkan Sayyidina Ali Itu tidak ma'asum Loh Kenapa kau tidak ma'asum Haythu anna'hu Ba'ya'a kafiraini Nasibaini Walimaini Iqraran Minhulahuma Kenapa Karena Sayyidina Ali bin Abi Talib Ini telah Membaikat Dua orang kafir Menurut mereka Menurut mereka Yang zalim Serta beliau itu Mengamini Atas Kezaliman mereka Ini kan Akhirnya Bermasalah Ini tentu Berlawanan Dengan Konsepsi Ismah Kemaksuman Wa'aunun Lilzalimi Dan Membantu Orang yang zalim Ala zulmihi Wa'adha layakum Ma'asum Dan ini Tidak akan pernah Terjadi Terhadap Orang yang Ma'asum Sehingga Pernyataan Yang kita katakan Tadi Tidak bisa Diterima Oleh Nalar Yang diterima Itu adalah Kita harus Meyakini Bahwa Keduanya Yaitu Abu Bakar Dan Umar Ini adalah Khalifah Yang Mumin Yang Jujur Yang Adil Sehingga Dengan demikian Syiah Sendiri Telah Menyalahi Imam Mereka Yaitu Ali Bin Abi Talib Di dalam Dalam Hal Pengkafiran Terhadap Abu Bakar Dan Umar Wasab Wasab Dan juga Dalam Mencela Keduanya Dan dalam Melaknar Keduanya Dan tidak Relah Dengan Kekkhilafan Keduanya Sehingga Kita Kemudian Menjadi Bingung Ada Kalanya Kita Mengikuti Jalan Dari Sayyidina Ali Bin Abi Talib Yaitu Dimana Beliau Membiat Abu Bakar Dan Umar Ridha Kepada Abu Bakar Dan Umar Tidak Mengkafirkan Abu Bakar Dan Umar Tidak Melaknat Abu Bakar Dan Umar Atau Auna Sela Sabila Syiat Al-Asin Syiat Al-Asin Atau Kita Akan Mengambil Jalan Jalan Yang Ditempuh Oleh Orang Orang Yang Mengaku Penolong Sayyidina Ali Bin Abi Talib Namun Mereka Maksiat Nah Maka Dari Dua Pertanyaan Tadi Sangat Jelas Sekali Bahwa Sayyidina Ali Bin Abi Talib Telah Rela Telah Ridha Telah Mendukung Terhadap Kekhalifahan Umar Dan Abu Bakar Sehingga Tidak Ada Ruang Bagi Orang Yang Mengaku Sebagai Penolong Sebagai Golongan Yang Cinta Kepada Sayyidina Ali Bin Abi Talib Untuk Mengkafirkan Mereka Berdua Untuk Melaknat Mereka Berdua Untuk Mencela Mereka Berdua Ini Saja Yang Bisa Kita Baca Dua Pertanyaan Untuk Minggu Yang Datang Kita Akan Lanjutkan Pada Pertanyaan Pertanyaan Yang Lain Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Baik Itu Berbagai Terangan Ataupun Apapun Maka Kami Mohon Saran Dan Masukannya Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Wallahu Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh